Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Nyo Iwe di BTA Motor Ya ini iseng-iseng punya helm bekas sudah pada beset-beset ya sekalian Dan saya modif, ini helm basicnya RC7 RC7 ya helm lawas Disini saya modif bikinkan spoiler 3D yang kekenian Ya spoiler bawaannya seperti ini Ini tadi saya bikinkan dibuatkan melangsung spoiler 3D Dan jadinya seperti ini Ini baru saya foksi Nanti akan saya bikinkan cetakan ya Biar nanti ya iseng-iseng Tadi juga posting di story whatsapp Ada teman juga yang berminat Jadinya ini saya putuskan untuk dicetak Ya disini saya bikin mulus dulu Biar apa ya Biar nyetaknya Biar nanti ada yang mau seperti ini lagi Saya bikin dari 0 lagi Biar hasilnya sama persis Oke jadi posisinya nanti seperti ini Ya iseng-iseng dulu ini ya Ya jadi hasilnya nanti seperti ini Ini full saya cetak Biar di malam Dicetak langsung kesini ya Buat masternya dulu Ya disini ada masih ada bekas-bekas isolasi Sudah juga plastisin Ini biarpun ininya tetap ada Oke Susah ya pakai satu tangan Ya biarpun ini spoiler bawaannya masih terpasang Seperti ini Masih terpasang Pasang spoiler seperti ini Masih bisa Sekarang ini saya bikinnya dari itu Buat penyangga dulu Dikasih plastisin Disolasi Dibentuk sedemikian rupa Dan hasilnya jadi seperti ini Ini cetnya disini saya rontokkan semua Karena nanti helm ini akan saya skinning Carbon Horget Oke Biar tidak disangka beli Oke ini dia Slit foto dan video Waktu proses pembuatannya Dab couple Juna Juan Juan P Old disini sekalian saya rontokan karena ini nanti akan saya skinning karbon horget ini mumpung apa ya lagi skinning karbon horget untuk body tigre ini masih proses ya ini baru saja di vakum tinggal dan tinggal sih ya masih banyak proses selanjutnya ini untuk proses ini nanti akan saya review setelah ini terpasang dan setelah selesai nih sekalian ya sudah lama nggak bikin konten sekalian gabut malam-malam ya iseng-iseng dulu lah review seperti ini kali aja nanti ada yang berminat juga ya ini nanti untuk penempelannya kan saya bikinkan lubang baut sih dibikinkan lubang baut agak kedalam biar nanti bisa dibaut dulu kenapa agak kedalam biar bisa diratakan dengan depol untuk penempelannya nanti bisa dilem untuk yang saya pakai sendiri ini nanti akan saya lem dengan menggunakan resin dan fiber masalah kerapian nanti itu ya tergantung yang ngedempul tergantung ngedempul jadi ini saya nanti jualnya bahan untuk helm yang mau diripin atau dimodif bukan PMP ya maksudnya bukan PMP tinggal pasang tapi itu tidak karena disini bahan harus dirapikan dirapikan lagi dengan cara mereketkannya dilem dibawah dulu tapi ya biar lebih kokoh bisa dilem menggunakan lem apa aja jika dibawa ke tukang cat sih mungkin ada yang punya resin bisa dilem resin biar lebih kuat lalu dilem poli ya biar gak bingung nanti bisa apa ya untuk proses penempelannya akan saya bikinkan video lain untuk video kali ini ya cukup sampai disini ya makanya di apa ya yang penasaran ditunggu aja video selanjutnya ya tapi ya mungkin videonya agak lama karena disini saya kerjakan santai saya kerjakan di malam hari aja oke teman-teman videonya sampai disini dulu aja ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video zus liim eOH y y y y y y e